Pemerintah Kabupaten Kebumen kembali menorehkan prestasi membanggakan tingkat nasional. Kali ini meraih penghargaan sebagai kabupaten atau kota terbaik dalam pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik atau PEKPPP tahun 2023. Penghargaan yang diterima Bupati Kebumen Arief Sugianto diserahkan langsung oleh Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Pan R.B. Abdullah Aswar Anas di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan selasa 21 November 2023. Penghargaan yang sama diraih Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur dan Kabupaten Badung, Bali. Menurut Bupati, masyarakat patut bersyukur kebumen meraih penghargaan PEKPPP dengan standar pelayanan publik yang prima. Penghargaan membuktikan pelayanan publik yang ada di instansi pemerintah semakin baik dan modern dan masyarakat merasa puas dengan standar pelayanan yang ada di pemerintahan. Bupati menuturkan ada tiga unit pelayanan publik UPPP yang menjadi lokus penilaian, yakni Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinsos P3A, RSUD Dr. Sudirman, dan Kecamatan Kebumen. Ketiga lokus tersebut mewakili tiga unsur pelayanan publik, yaitu penyediaan jasa kesehatan, penyediaan barang, dan pelayanan administrasi umum yang dianggap telah memenuhi standar pelayanan yang ditetapkan oleh Kementerian. Bupati berharap penghargaan yang diterima menjadi penyemangat untuk terus meningkatkan pelayanan publik di pemerintah Kabupaten Kebumen. Kepala Badan Organisasi Seda Kebumen Indri Yulianto menambahkan, tiga lokus pelayanan yang diuji sudah ditentukan langsung dari pemerintah pusat. Penilaian dilakukan sejak Juli hingga September 2023. Ada pun indikator penilaiannya, antara lain, tersedia standar pelayanan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses penyusunan dan perubahan standar pelayanan telah melibatkan unsur masyarakat. Standar kepuasan masyarakat yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan Menteri PAN-RB. Tersedia waktu pelayanan yang memudahkan penggunaan layanan. Tersedia sarana-prasarana bagi pengguna layanan kelompok rentan seperti layanan anak dan lisabilitas dan tersedia layanan informasi yang memadai. Kedepaan diharapkan setiap instansi dan lembaga pemerintahan mampu melakukan inovasi dalam pelayanan publik, sehingga kualitas pelayanan kepada masyarakat semakin ramah, lebih mudah dijangkau, lebih cepat dan efisien. Dari Jakarta, Tim Liputan Kebumen TV memberitakan. Terima kasih. Terima kasih.